Al-Jazeera akan mengizinkan pesawat pembawa bantuan korban gempa Maroko untuk melewati wilayah udaranya meski tak ada hubungan diplomatik. Kantor Kepresidenan Al-Jazeera pada Sabtu, 9 September 2023, juga mengumumkan larangan dua tahun penerbangan ke negara rival regionalnya tersebut akan ditangguhkan. Gempa bermagnitudo 6,8 mengguncang daerah pegunungan di kawasan wisata Marrakes pada Jumat, 8 September 2023, malam, menewaskan lebih dari 2.000 orang dan melukai sedikitnya 2.000 korban lainnya. Kerusakan terjadi secara luas. Al-Jazeera menutup wilayah udara untuk semua pesawat Maroko sejak September 2021 setelah memutuskan hubungan diplomatik dengan negara rival lamanya itu. Dalam pernyataan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Al-Jazeera menyampaikan bela Sungkawa kepada rakyat Maroko atas para korban gempa. Kementerian Luar Negeri Al-Jazeera 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 Kementerian Luar Negeri Al-Jazeera